Pengisian Pangkalan Militer Indonesia 14 unit MLRS Astros 2MK6 ditempatkan di Natuna Alutsista TNI 2019 tanggal 20 November 2019 Natuna, JakartaGritar.com, Pangdami, Bukit Barisan Majen TNI Mohamad Sabrar Fagila meninjau alat utama sistem senjata Alutsista 14 Multiplay Launcher Rocket System MLRS Astros 2MK6 yang baru tiba di Teluk Buton, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Senin, tanggal 18 November 2019 Pangdami, Bukit Barisan, didampingi Wakil Bupati Natuna, Ngesti Uni Suprapti, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD serta pimpinan Lembaga Adat Melayu, LEM, turut melakukan pemeriksaan langsung terhadap Alutsista yang baru tersebut Ada 14 unit roket Astros 2MK6 yang baru tiba di Natuna Ujar Pangdam 1 Bukit Barisan Majen Mohamad Sabrar Fadilah dirilis antara Menurut Pangdam 1 Bukit Barisan, keberadaan Alutsista yang baru ini dalam rangka memperkuat keamanan di wilayah perbatasan Natuna merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri seperti Thailand, Vietnam, Malaysia dan Laut China Selatan sehingga kesiapan dan kemampuan Alutsista persenjataan TNI di perbatasan akan terus diperkuat ujarnya Dalam kunjungan ini Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengparesiasi semangat prajurit TNI melaksanakan kewajibannya demi menjaga kedaulatan NKRI khususnya di area perbatasan Alhamdulillah kita semua patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua prajurit yang bertugas di perbatasan Natuna dalam kondisi sehat dan siap digerakan Ujar Pangdam 1 Bukit Barisan Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati, Letkol Ifrahmat menyampaikan 14 unit Astros akan ditempatkan di Natuna sebagai bagian dari Alutsista pendukung Kesatuan Militer Terintegrasi Natuna Satuan Terintegrasi meliputi kompi zenit tempur baterai rudal artileri pertahan udara dan baterai artileri medan Roket Astros merupakan senjata terbaru buatan Afibras Aero Especial Brasil Memiliki daya jangkau sejauh 300 km Ia juga mempunyai daya ledak dan hancur super kuat Sebut Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati, Letkol Ifrahmat Batalion Komposit 1 Garda Pati merupakan satuan siap gerak TNI untuk menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat Sumber Jakarta Gritter.com